Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi hari ini jumpa lagi dengan saya Iwayan Rinayu DSG Mengagas Perkumpulan Petani Paneli Singaraja Bali Pada saat ini saya akan berbagi Ternyata ini saya sekarang berada di salah satu petani dan kebetulan anggota PPPSB juga Namanya Bapak dari sini Tidak saya sebutkan wilayah dan tempat beliau bertanam paneli Karena ini demi keamanan Pemirsa, Singaraja Bali masih tersisa benih-benih unggul yang seperti ini Ini benih unggul yang tersisa dari tahun 90-an Ini bentuknya tanan ganda Ini begini Ini adalah contoh-contoh daripada benih-benih unggul yang tersisa di tahun 90-an Ini sangat lumayan, ini agak lebih dikawinkan Sehingga buahnya agak kekecilan Tapi syukur masih ada yang panjang sekitar 18 cm yang seperti ini Nah dalam hal ini beliau masih agak kurang untuk bagaimana merawat pohon paneli Ini sudah agak layu dia tanaman Sudah agak layu seperti ini Ketika saya ke sini perhatikan bahwa penyebab daripada matinya pohon paneli ini adalah Di sini tidak tersteril dia lokasinya Tidak tersteril sehingga akar di sini keinyak Dan adanya penumbuhan media baru Ketika itu jadi akar menjadi buah seperti ini Nah bagi teman-teman para petani paneli di mana pulgada Saya mengharapkan sekali ini adalah merupakan contoh Apabila nanti ke depan kita berguna paneli Usahkan jangan sekali-sekali menimbun akar paneli dengan apapun langsung seperti ini Contohnya seperti ini Akar akhirnya busuk Nah ini busuk akarnya seperti ini Inilah artinya nanti akan berdampak kepada tanaman kita Sehingga akar busuk nanti akan bisa muncul virus pusarium yang pernah bilang adalah busuk batang Nah ini yang menjadi kendala ketika kita melakukan penimbunan dengan apapun sebenarnya tidak boleh sangat riskan sekali Contohnya dulu ini Bapak dibeginikan sehingga ini busuk seperti ini Dan ini juga di sini terinjak dia tidak tersteril Ini yang riskan sekali dalam kita berbudidaya paneli Nah mudah-mudahan dengan kesempatan ini dengan berbagi seperti ini nanti Ini tanaman sebenarnya usia baru 2 tahun Nah ketika nanti saya akan jelaskan bagaimana tanaman yang sudah memiliki sampai usia puluhan tahun Karena di bawahnya ini steril Nah itu yang mungkin kita harus antisipasi dan harus kita apa namanya Betul-betul perhatikan kalau kita berbudidaya paneli Untuk bagaimana menjaga di bawah untuk perakaran pohon paneli itu harus steril sekali Ya itu dulu yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat Bagi para pencipta dan pehobi tanaman paneli di mana pun berada Saya Iwayan Rinayu DSW akan tetap memberikan hal-hal yang sifatnya penting bagi petani agar diketahui Karena dalam kebersamaan kita bisa bangkitkan perpanelian Bali sehingga paneli Indonesia jaya kembali Ini perlu diperhatikan contoh bibit-bibit unggul Jangan salah kalau bibit yang seperti ini itu sudah merupakan bibit unggul Tandan-tandan ganda Buah-buah besar sentrum muksar Daun dan batang juga seperti ini Oke terima kasih begitu dulu Mohon maklum apabila ada kekurangan yang saya sampaikan Saya puputkan dengan para musanti Om Santi 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 Om Setelah kita mengawinkan paneli Sudah diatur dan tidak terlalu banyak kita kawinkan Buah bisa ada yang panjang-panjang seperti ini Ini 8 polong dikawinkan Sehingga buah ada yang panjang-panjang seperti ini Kalau buat buah paneli yang panjang dan besar Kita mesti perhatikan dari kebutuhan nutrisi tanaman Karena maksimal buah paneli itu besarnya seperti batang pohon paneli Contohnya seperti ini Karena batangnya juga lumayan sudah cukup besar Karena nutrisi terjamin Ya itu yang dapat saya sampaikan dan berbagi pada teman-teman Seandainya nanti dalam tahap polinasi Kawinkanlah buah paneli Anda maksimal 8 polong Ketika nanti 8 polong itu berhasil Buahnya akan panjang-panjang seperti ini Minimal 18 cm dan 17 cm dan ada 20 cm Usia 2 tahun Dengan penanaman seluruh panjang Ini dikira akan berbuah ya Ini minimal 1 kg sudah masuk Koleksi asli Perkumpulan petani paneli singa raja Bali Benih-benih munggul yang masih tersisa Akan kita udidayakan kembali Satu pohon kurang lebih nanti akan menghasilkan sekitar 5 kg Umur usia paneli 2,5 tahun Masuki usia ke-3 tahun Lumayan sehat Terima kasih telah menonton